Intro Makan Oke gengs, balik lagi di channel Gedein Perut Bareng gue Kelvin Kita masih edisi kulineran di Surabaya nih Jadi gue mau ngajak kalian Untuk salah satu tempat Yang legendaris banget Lokasinya ini ada di pinggiran jalan Ada di bawah pohon lebih tepatnya Let's go kita samprin Dan ini baru jam 11 Ini baru buka aja udah rame banget Penasaran? Gue juga Let's go Ini dia es coklat panjang umur Jadi ini tuh udah legendaris banget di Surabaya Kayaknya hampir semua orang Surabaya udah pernah kesini Minimal sekali di seumur hidup Karena katanya ini udah buka lama banget Tapi gue kurang tau spesifiknya udah buka berapa lama Ayo kita langsung aja cobain Permisi pak Iya Iya aku mau pesen Iya Mau pesen 3 es coklat Makan disini dong Oke Mas ini boleh diambil sendiri jajanannya Jadi disini tuh kita harus pakai roti makannya Ada roti terus juga ada gorengan Ini apa ini pak? Apa ini mas? Matabah Matabah Oh Belum Belum Jadi disini tuh cocok banget untuk sarapan Tapi versi sarapan mini Karena disini tuh cuma ada jajanan aja Gak ada makanan berat gengs Oke deh kita cobain dulu si es coklat panjang umur ini Ini es coklat tapi rasanya unik gitu ya Karena dia gak pakai susu Kayaknya ini pakai santan deh Bener gak sih mas ini pakai santan ya? Eh pakai apa? Air kelapa? Kelapa? Santan? Kakao Tapi ini gak pakai susu kan ya? Gak pakai Gak pakai susu Terus ada kayak ada rasa kelapa-kelapa gitu pak? Ini rasanya unik sih Dia itu es coklat tapi manis gurih Manis tapi gurih Terus juga ada sedikit kayak asin-asin gitu gak sih? Tapi dikit aja gitu Kayaknya enak nih kalau kita cocol pakai rotinya nih Makan 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 makanan roti enak banget Biasanya kalau gue liat review orang-orang tuh Roti itu dicocol ke dalam minumannya Terus dimakan Sisi susu coklatnya tuh nyerep banget ke dalam roti yang berongga ini Terus pas digigit Biuurrr Wah seger Terus ada juga yang makannya itu dipotong kecil-kecil dulu Dimasukin ke dalam es susu coklatnya ini Tidak Dan Lalu 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 Kau hukus Lalu Kau liatuk Sisi, ini mau tinggal. Gila. Gila. Wow, seger banget. Dan Frans tau, udara Surabaya sekarang lagi panas banget. Pas minum ini kayaknya berasa seger. Seger, abis. Gila. Gila. Pak, kenapa ini namanya es coklat panjang umur? Oh gitu. Kan coklat ngandung tapi yang coklat banget. Iya. Bukan stress gitu kan. Bukan stress juga ya. Jadi kalo ga stress, happy terus panjang umur. Iya. Gini. Ini dari tahun berapa ini, Pak? Mulai bapak saya jualan tahun 50. 50? 50. Udah 70 tahun ini? Benar. Pusat. Udah jualan 70 tahun, Gengs. Dari sini. Wow. Tapi pernah pindah-pindah atau emang dari sini? Dari sini. Oh, dari dulu emang di sini? Iya, Pak. Oh, rumahnya sebelah di sini. 16. Enak ya rumahnya sebelah sini, jualan di sini. Tapi kenapa jualan cuma sebentar, Pak? Iya. Sama-sama belum. Sama-sama belum ya? Sama-sama belum ya? Sama-sama belum ya? Sama-sama belum ya? Sama-sama cukupnya aja ya? Terlalu mulut-mulut gitu ya. Dalam sehari itu habis berapa dandang es coklat, Pak? Ya, nggak ngerti sih ya. Namanya juga hari jadi gitu. Mungkin ada 3, ada 2, ada 4, ada 5 malam sih. Oh, berarti 2 sama 4 lah ya, Pak. Wah, oke deh. Tapi uniknya di sini tuh mereka nggak pake susu sama sekali, Gangs. Tapi rasanya nggak kalah sama susu kocok lainnya. Nah, kalau mau ngembil juga kalian tinggal ambil sendiri atau diambilin nanti. Ini ada apa ini? Nggak tahu sih ini apa sih. Ini apa tadi lu makan? Tahu ya? Tahu. Ini harga Rp 8.000 sekelas sih. Oh Rp 8.000, kalau... Bukunya semua itu rata-rata Rp 2.000. Rp 2.000? Roti nya juga ya, 2 ribuan semua ya rata-rata ya Berarti kalau makan disini kurang lebih 10-12 ribu Kalau misalnya kalian mau minuman, sama cemilan 1 atau 2 gengs Lanjut kita makan Di antara semua gorengan ini yang paling favorit adalah si tahunya ini gengs Wah Jadi tuh ya biarpun warung kecil gini, tapi bener-bener bersih banget Dan juga makanannya di tempatnya itu, di tray nya juga bersih banget gengs Jadi ya, kalau kalian ke Surabaya kalian wajib banget untuk cobain si es coklat yang udah berdiri 70 tahun Oke deh gengs, thank you for watching dan jangan lupa buat subscribe gue disini Jangan lupa juga follow instagram gedeinperut Dan jangan lupa juga untuk cek video kulineran di Surabaya lainnya Sampai jumpa di vlog berikutnya, bye-bye Bye, 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 bye Terima kasih telah menonton!